Yap, itu aku. Di video ini, berat badanku naik 10 kg dari biasanya. Seperti yang kalian lihat, aku terlihat sangat gendut. Dan bahkan ini adalah momen tergendut selama hidupku. Berat badanku saat itu adalah 90 kg. Sedangkan berat badan idealku biasanya adalah 80 kg. Singkat cerita, aku sangat ingin menurunkan berat badanku seperti dulu kalah. Dan akhirnya, aku menemukan cara tersebut. Sebelum aku mulai video ini, aku ingin kasih tau pada kalian semua kalau video ini bukan video endorsement ya. Jadi sebenarnya aku bikin video ini itu seperti kayak eksperimen gitu. Dan aku nggak tau videonya berhasil apa nggak. Nggak tau kalau video ini akan aku upload apa nggak gitu loh guys. Dan proses eksperimen ini tuh udah terjadi beberapa bulan yang lalu. Lebih tepatnya sih di bulan Novemberan kalau nggak salah tahun lalu ya. So, jadi waktu itu, aduh gimana jelasinnya ya. Pokoknya intinya, aku gendut. Karena aku nggak banyak footage aku gendut ya. Soalnya, aku tuh malu untuk direkam, di foto, di video. Jadi ya, sedikit memalukan gitu. Jadi aku malu akan kamera. Nggak tau kenapa aku malu. Dan itu pun videonya direkam sama istri aku untuk jok-jok doang ya. Nggak untuk disebarkan waktu itu. Jadi aku nggak masalah. Dan untungnya ada video itu, aku lihat dan aku pikir, wow, ini aku gendut banget gitu ya. Oke, masuk ke intinya. Jadi, aku tuh udah bosen dengan postur tubuh seperti itu. Karena bikin aku, apa ya, pewean, males, dan nggak enak aja sih ya. Aku jadi nggak pede gitu loh. Nah, cuman masalahnya, karena postur tubuh aku seperti itu, dengan pola makan aku yang udah nggak teratur, jadi itu berat banget untuk mengurangi makanan ya. Atau boleh dibilang diet-diet gitu agak susah. Karena sekitar 4 jam, 5 jam tuh udah ngerasa, oh, lapar nih, pengen makan nih. Dan diet itu sebenarnya agak menyiksa ya. Karena kita yang biasanya pola makannya, contohnya 3.000 kalori, tiba-tiba harus turunin jadi 2.000 kalori tuh bukan hal yang mudah ya. Nah, aku ingin mencari cara menguruskan badan, tapi nggak mau diet gitu. Dan kedua, aku tuh nggak punya waktu yang banyak untuk nge-gym, olahraga, dan lain sebagainya. So, aku ingin cari gimana caranya menguruskan berat badan tanpa nge-gym, dan juga tanpa diet, atau mengurangi porsi makan, kalau bisa gitu loh. So, aku akhirnya ya cari di internet, ya searching-searching, baca-baca. Apakah ada cara untuk mengurangkan berat badan tanpa susah gitu loh guys. Dan akhirnya, salah satu temen aku memberikan solusi, yaitu adalah ini guys produknya ya. Nih, 7 Day Sleep. Nih guys, katanya gue ada obat yang bisa membuat orang itu kurus dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Ajaibnya, kata dia, kalau makan obat ini tuh nggak harus diet, nggak harus olahraga, dan itu bisa turun gitu. Hasilnya bahkan cepat, kata dia. Nah, pertama kali tuh aku sempat kayak, mah, masa sih? Nggak percaya gitu ya, soalnya aku orangnya agak, apa ya, logika aneh gitu ya. Masa sih masih bisa makan enak, kata dia, dan juga nggak harus olahraga, bisa turun berat badan gitu loh. Tapi setelah temen aku meyakinkan aku, katanya, lu coba dulu deh, pokoknya lu akan suka. Dia juga pernah badannya naik, terus minum obat ini, akhirnya turun gitu loh guys. Jadi ya, dia sangat yakin. Dan juga kata dia, ini tuh aman. Cuman karena aku frustasi, di saat itu berat-berat aku naik, udah mau 90 kilo, gendut banget. Dan akhirnya aku cobain aja. So, aku order, ini 7 Day Slim. Yang ini yang whitening, nanti akan aku jelasin. Jadi yang ini itu 7 Day Slim, Herbal Slimming Corp Platinum. Dan ini tuh ada 30 kapsul dalam satu box ini ya. Aku kasih lihat dulu ya. Ini agak lucu sih ininya, desainnya. Nih guys, 7, 7. Kotak ya, bentuknya 7. Karena ini, klaimnya, 7 Day Slim, itu bisa menguruskan berat badan kalian dalam 7 hari gitu loh guys. Satu box seperti ini tuh, isinya 30 kapsul. Jadi setiap hari itu, harus minum 1 kapsul. Makanya, aku akan coba minum ini selama 30 hari. Dan aku pikir juga, ini kan jadi ide konten yang bagus ya. Gitu ya, kayak eksperimen. Bener gak sih, obat-obat yang bisa mengklaim, kalau kita bisa kurus itu, bener-bener efektif, apa enggak. Oleh karena itu, ya aku pikir ini kayaknya seru nih. So, aku cobain minum 7 Day Slim ini selama 30 hari. Dan ini dia, experience aku selama minum 7 Day Slim ini. Itu minum ini setiap bangun pagi. Ini disarankannya setiap bangun pagi, sebelum makan apa-apa, tuh langsung minum obat ini ya. Bentuknya kapsul gitu. Kalian bisa langsung telan. Kalau bagi kalian yang susah telan, kalian bisa dibuka. Ya, di sendok gitu ya. Nanti keluar serbuk-serbuknya, tinggal dicampun air dikit, langsung dimakan. Hari pertama, malam hari kedua, nggak terlalu kerasa ya. efeknya atau apanya. Aku tetap makan seperti biasa. Aku biasanya makan itu sehari 3 kali ya. Kadang malam hari aku juga minum bir, kayak gitu-gitu. Yang bikin berat badan tuh cepat naik ya, kalau minum bir. Hari ketiga, aku minum ini udah mulai sedikit kerasa. Kerasanya tuh kayak gimana? Kerasanya seperti ini. Aku makan biasanya tuh, apa ya, kenyangnya tuh lama guys. Secara penelitian, kalau otak kita itu lambat menangkap sinyal kenyang gitu ya. kan bisa baca di Google ataupun di YouTube juga ada kok ya. Jelasin kalau otak itu lambat dalam membaca kenyang gitu. Jadi kadang kita makan itu melewati porsi kita. Padahal kita udah kenyang, tapi otak kita nggak nanggap. Jadi kita makan terus, akhirnya kalori kita berlebihan gitu. Harusnya cowok kayak aku normal 2.500 ya kalori per hari. Kalau cewek kan 2.000-an kurang lebih ya. Tergantung berat badan juga sih. Nah, biasanya tuh aku harus normalnya tuh sehari 2.500 kalori. Cuman karena makan terus, jadi akhirnya melebihi. Kadang 3.000, kadang 4.000 kalori. Nah, hari ketiga itu aku ngerasanya biasanya aku makan satu piring, itu biasanya habis langsung ya guys. Biasanya kadang nambah sih. Aku bahkan bisa makan nasi padang yang bungkus kayak gitu. Kan bungkusan nasi padang gede kan. Aku bisa makan 2 bungkus sekaligus guys. Di hari ketiga, aku pas makan itu tiba-tiba sekitar 70% aku habisin makanan. Aku ada sisa 30% lagi. Aku udah kenyang. Aku udah bingung, kenyang ini ya? Kayak mual ya? Udah enak ya? Biasanya aku habis kayak gini. Kadang aku bisa nambah gitu loh. Aku stop. Aku nggak makan. Oh, mungkin kayaknya obatnya bekerja nih. Gitu loh. Aku pikir aku seperti itu. Dan ketika malam hari, biasanya tuh aku makan malam tuh jam 6 atau jam 7. Tapi jam 6, jam 7 tuh aku nggak terlalu lapar gitu. Dan akhirnya aku makan dikit doang. Sekitar setengah porsi lah dari porsi yang biasa aku makan. Aku mulai yakin nih kalau obat ini bekerja gitu di hari ketiga. Nah, malam harinya aku coba cari tahu tentang produk ini. Aku baca-baca lagi. Selain dia bagus buat metabolisme tubuh kita untuk membantu membakar makanan yang kalian makan atau kalori-kalorinya, dia juga bisa membantu otak itu menanggap kalau perut kita tuh udah kenyang gitu loh. Secara simpelnya, dia membantu proses itu supaya otak lebih cepat menanggap sinyal kenyang gitu loh guys. Hari keempat bener-bener rasa banget guys. Jadi tuh kayak nafsu makan sih ada. Cuman pas makan itu kayak cepet kenyang gitu. Aku kerasanya tuh kayak lambung aku tuh mengecil. Jadi makan dikit aja udah oh kenyang. Aku bisa makan makanan yang apapun gitu loh. Kayak fast food, daging-daging, rendang, nasi padang, kayak gitu. Aku makan aja bebas tapi porsinya tuh cepet kenyang. Ya dan juga aku ngerasa aku gampang keringetan. Cepet banget keringetan karena mungkin efek dari kapsul ini yaitu membantu metabolisme tubuh kita. Dan akhirnya di hari ke-7 jadi ini klaimnya sih 7 hari turun berat badannya. Dan ketika di hari ke-7 berat badan aku turun 3 kilo guys. Dari waktu itu 90 kilo ya menjadi 87 kilo. Pertama kalau aku kurus itu kelihatan dari leher aku guys agak mengecil gitu ya. Dan juga pipi aku soalnya kalau aku gendut itu kerasa banget di pipi dan leher aku tuh mulai langsung melebar atau gede gitu loh guys. Dan aku lebih semangat lagi untuk cobain buat 30 hari. Setiap hari 1 kapsul, 1 kapsul, 1 kapsul dan akhirnya 30 hari kemudian ini dia guys hasilnya. aku langsung kerasa banget perut aku tuh langsung mengecil. Sebelumnya tuh gila lingkar perut aku tuh gede banget. Bahkan celana-celana yang dulu itu pas buat aku itu gak bisa kepake lagi. Nah disini aku tuh udah turun jadi 82 kilo dari 90 kilo guys. Bayangin dalam sebulan loh. Aku sebenernya gak ekspektasi sih ini bisa berhasil seperti itu. Ternyata memang berhasil. Dan juga 7 Day Slim ini juga menjual 7 Day Whitening. Jadi ketika aku order yang 7 Day Slim ini aku ngeliat mereka juga ada jual produk ini awal-awal aku pikir ya demi konten kayaknya menarik nih ya. Sekalian aja 2 produk sekaligus gitu loh. Aku beli yang whiteningnya juga dan aku cobain dan ya hasilnya seperti yang gak bisa liat lah kan nilai sendiri. L Glutation yang aku tau sih bagus buat kulit ya. Mengencangkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Oke aku gak nyangka in the end video ini tuh berhasil gitu. Jadi konten lucu-lucu tapi ternyata ya berhasil dengan mencengangkan aku turun 8 kilo dalam sebulan. Oke guys kalau lebih seperti itu videonya I see you in my next video. Bye-bye.